Ya'lal watan, ya'lal watan, ya'lal watan, hubbul watan minal iman, ala jakul minal hirman, inhadu ya'lal watan, ya'lal watan, ya'lal watan, Allah, Allah, hubbul watan. GP Ansor yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, mewarisi semangat para ulama, hubbul watan minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Warisan semangat para ulama inilah yang membuat GP Ansor selalu dibutuhkan kehadirannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini telah dibuktikan oleh GP Ansor dalam kiprahnya selama lebih dari setengah abad untuk terus berdiri, kokoh, memainkan peran sebagai simpul kebangsaan. Ini yang saya sejak lama sangat mengapresiasi dan menghargai kiprah GP Ansor. Barisan Ansor serbagunan Nahdlatul Ulama atau disingkat Banser merupakan badan otonom NU dari GP Ansor. Banser adalah institusi yang selalu mengklaim sebagai lembaga yang siap untuk berada di barisan terdepan dalam pengamanan NKRI. Banser dibentuk pada tahun 1924 sehingga bisa dibilang ormas paling tua di Indonesia. Saat zaman penjajahan, Banser bersama tentara Indonesia bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi tak mengherankan ya kak jika Banser ada kaitannya dengan TNI. Sepintas seragam Banser mirip dengan TNI, namun jika diamati secara detail ada perbedaan warna di lorengnya lho kak. Terima kasih telah menonton!